Gua pengen latih ngolong-ngolong rai kalau ma'erot gua nyari jemperan Karena burungnya ku single Ini kubus bikin status Lompat fighter yang tidak bisa di kalahkan Siapa? Bisa! Semua belum aja Lagi cah ya Biar siap aja ya Biar tantang Layar yang sering suara Gua beli buat apa mas? Kuturan doang Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siang hari ini gua pengen bawa ma'erot Sama murai batu seri F Yang waktu itu gua baru beli Dan sekarang hari ke Selasa ya Ke Selasa kita bawa latberang Ke daerah padusirung kita berumah Dan kebetulan gua kesor ya Karena tadi gua ada kesor dulu Yang pastinya sih gua pengen latih ngolong-ngolong rai Kalau ma'erot gua nyari jemperan Karena burung ini tuh single Dan kalo udah jempernya udah jalan aja Jadi putri lewat Haji Cah ya Siap siap aja Gua tantang Haji Cah ya Siap siap aja Gua tantang Gua tantang Oh no Haji Cah ya Beberapa media kemarin itu Tuh Tuh Sempat viral banget ya Tengah jangkit putri Ya Ya Cumanya Dia mendapatkan Dua minggu berturut-turut Menabatkan podium yang Dipuncak gitu Masa sih Ini umbrus bikin status Lompat traktor yang tidak bisa di kalah Siap Bisa Cuma belum aja Terus kalo lu gimana A Ya kalo gua sih tinggal nantuin ya Kalo sama Pak Haji itu tinggal nantuin mau tempatnya dimana Tapi kalo Kalimantan gua agak ribet ya Karena kosnya cukup besar Paju aja lah Gini ya Paju Nanti keceng Dulu Kendedes lawan Kendedes Ya Sekarang gua pengennya Candiputri lawan Ma'erot Gua ngomongnya Ma'erot Kemarin gua bawa sih sebenernya ke Haji Lengkah Cuma sempet jadi omongan Gua baru menaik Gua naikin terus ngomong Pak Hmm Jadi omongan katanya Karena memang burung itu dari sana Padahal durasi Ma'erot itu Cuma totalnya itu 16 detik Jadi omongan Makanya Ya Mungkin harus di event lain ya Tapi di event gua sih gapapa sih Kalo lawan Candiputri Orang udah pada tau semua Bahwa saya penilaian stopot itu real By Fakta By Kinerja Burung Mungkin kalian udah liat ya Beberapa video Ma'erot Ya itulah burungnya Dan Gua lagi nyari Kepertomu dia Maunya seperti apa Di settingnya Dan mau jemperan Kenapa lu mau jemperan Nah jemperan itu lebih stabil Bener Yang bisa ngalahin Burung konslet Durasi Ya baik terdurasi Tapi jemperan Karena konset itu kan Memang kuncinya Pasti dengan Dengan Betina ya Kalo betinanya Ataupun ini Belum ngawin Ya susah juga Tapi kalo udah ngawin Berarti kan Dari unturan itu Tapi bedanya Tipikal jemper itu Dia harus dua-duanya digantung Ya plus minusnya ada sih Plusnya mungkin Ya bisa mengalahkan Burung konslet Minusnya Beli tiketnya harus dua Tidak Ya kalo tiketnya 100 ribu Gampang Gitu ya Kalo tiketnya 10 juta Gua juga pusing Gua harus ngasih hadiah kalo kalah Tapi kalo menang Ya lumayun juga Dan burung-burung jemper di Indonesia Bener-bener hot banget Untuk saat ini Selain Candi Putri Ada Lovebird Comet Terus ada Ada Therios Ada Sebenernya kalo yang legend lagi tuh ada Monocross Cuma sayang burung itu masih di Sulawesi Lalu burung single mungkin Yang masih aktif ya Punya durasi panjang Salah satunya Pokemon Masih aktif dia di daerah-daerah Terus Punya Om Ajai Terus Umperion gitu Osin Terus Yang sering aktif Apalagi punya Baik terannya Di Cobdar Yang single Osin yang kemarin 15x5 ya Di Tegal Terus Pokemon Dia punya kelebihan istimewanya Single juga Gapalagi yang punya single Taper gitu ya Kita perlu bikin kelas Lopet single gitu Bisa ga ya Candi Putri disana Kita tantang aja nanti Satu kelas aja ya Tapi nanti malah jadi tambah Ada kelas-kelas lain Limpet nantinya jadi Panjang Udah Factor ya Factor aja lah Terus Siapa lagi yang single ya Oh Penkan Penkan juga sering Sering ikut Terus apalagi tuh Banyak cuma Jarang ter-exos doang ya Jadi kalo memang burung factor itu Kalo lagi jalan ya jalan Kena shoot ya kena shoot Kalo enggak ya gimana lagi Siapa lagi ya Yang pastinya burung-burung character Yang memiliki durasi-durasi panjang Ya luar biasa Dan Sekarang concept juga Makin berdurasi juga ya Di channelnya enteng Punya si Ray nama sih tuh Yang conceptan Si Ray nama Ray Yang beti Yang dibawah sama si Ray 3 menit 25 detik ya Sekali bergul Di Will done ya Di Will done ya Oh di Will done Dia pake malah pake GoPro ya Aduh Di Will done ya Itu Bener-bener berdurasi Volume-nya selapangan Ekornya deres Show-nya mewah Betina kayaknya ya Betina Kalo jantan Kayaknya masih agak sedikit diragukan juga Kalo sampe bener-bener 3 menit Makanya Yang baru 3 menit sekali pukul Ya gua baru menemukan 2 sih ya Untuk yang bener-bener stabil buat persisinya sih ya Kemarin Sama yang di Kalimantan tuh Yang malah lepas ju tuh Ya Ya punya Miss Jihan Oh itu inceran gua Setelah itu Aduh sayang banget itu Burung gak pernah ke Jawa Kalo Miss Jihan Kalo liat video ini Kamu harus dateng ke Jawa Bahwa burung gitu Pede sih Gitu ya Volume tembus Aduh Pokoknya mewah banget ya Durasi Itu kalo belum konslet Kampai kalo Konslet Itu kalo sepertinya Oh tepi Tapi jangan salah loh Gadis Sumedang juga ngeri juga tuh Oh Gadis Sumedang ngeri Ngeri Itu ngeri banget sih Terus Apalagi ya Betina Betina Itu punya payuan itu siapa ya Warna pasjo itu Yang pasjo Warna tiket utama Nah Jessica ngeri juga Itu pukulannya Menitan Jedahnya Detikan Asli tuh Burung Cuma saya yang belum kuat Ya kenapa aja Betina ya Jadi Minusnya adalah Gak kuat bersesi-sesi itu doang Cuma balik lagi Biasanya tipikal burung-burung Kayak gitu Punya bos-bos Tipikal kukul Jadi Dia nganyari tiket yang mahal Mainnya di tiket itu Wah ngeri dah Dan seperti apa Burung gua Jadi gua gak mau Burung orang Tapi emang bagus Jadi gua harus ngomong bagus Kalau memang jelek Ya jelek Kalau memang Mau dibilang bagus Susah juga Karena gua susah Ngomong nyebut bagus gitu Apalagi nyebut istimewa Kalau Sandi Putri ya istimewa Kalau baik Tastingnya Wah Aduh Sekarang itu burung Makin Berdurasi Makin Super-super semuanya Makanya buat kalian Carilah burung-burung seperti itu Sekarang burung-burung warna nih Mulai banyak nih Burung-burung warna nih Gitu gak Burung warna banyak banget Gak tau dah Maksud Enggar Itu Dari mulai warna PB dia ya Si bocil Terus sekarang Warna PB lagi Wuh Ngeri dah burung-burung warna Dan durusnya semua Termaksib punya Sambo Sambo Punya Bima ya Itu Durasinya menitan juga Wah ngeri-ngeri Sekarang burung warna Makanya Beberapa pencetak Lagi mencetak Di warna Karena di warna itu 80% Performanya Rapi Gua bilang rapi Volumenya juga Plus-plus Jadi mungkin akan terame Nanti kelas Lopetistimewa Kita akan coba ya Lopetistimewa nanti Kalau memang ramai terus Itu Kita Push Naik di Kasta tertinggi Ataupun di Ticket utama Di event-event colosal Coffert nukle Tapi yang pastinya sih Untuk saat ini ya Untuk Pemain lovebird Ya Kan tadi ke lovebird nya ya Pemain lovebird Paling gila Gua harus akuin Dan lu harus mengakuin juga Coferi Turnya BN Kemarin beli dua Bener gua Beli terus pokoknya Kalah beli Kalah beli Burung rosak Beli Daripada ngodeng Yang dulu dikata dia Itu motivasi banget buat temen-temen ya Daripada ngodeng Jutaan Mendingan Buat beli burung yang Juara Begitu dong Tapi katanya si Decker itu udah Udah Sold out ke Om Ajis ya TBM TBM Hal Yang waktu kita Latihan bersama di mana Yang simulasi Penjurian tuh Katanya sih Di sana Beli sama beliau Memang gua gatau dah Katanya sih udah Deal tapi ya Kalo gua liat Gua pengen banget ya Antara Barely sama Decker itu Jager Mirip banget Coba kalian liat dah Mirip Semirip-miripnya Kayak duplikatnya Barely Gitu Tapi ya Untuk saat ini Karena Barely udah tua ya Bener tua gitu Ya Ya Decker Lebih diutamakan Dan performnya Lebih bener-bener On-onnya sih Tapi ya Kita gatau Kedepannya dia Makin bagus Stabil Atau Gitu 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 Kemarin makin matikan loh Awalnya gua tau Persis itu Jadi Oke Gua gak mau ngomong panjang lebar Itu aja Obrolan gua Dan Waktunya kita gantangin udah mau nyampe Gitu 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 Terima kasih telah menonton 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 Dan Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton